Halo gamers, kembali lagi bersama gue Setiandi dari PSGameshop Nah di depan gue nih udah ada Switch OLED nih Dua biji yang warna neon dan warna putih Kita mau unboxing Tapi udah ada juga aksesorisnya Case dan tempered glass Ini udah ada Nah sekarang nih kita mau unboxing Mau kasih lihat juga bedanya apa sih Sama Switch V1 Eh bukan V1, Switch biasa dan Switch OLED Nah tapi sebelum itu Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini Ke teman-teman kalian, oke lanjut Nah ini Di depan gue dulu dulu nih Switch OLEDnya Yang putih dan neon Kita mau unboxing yang putih aja Karena ini kan warna yang memang Ditonjolkan untuk Switch OLED ya Nih kita kesampingan dulu Kita mau buka yang ini putih Ini bukanya dari atas ya Nah belakangnya tuh seperti ini Nih ya Oke Bukanya dari atas sini ya Kita buka Nah ini nih ada tulisan yang biasa nih ya Oke dulu Pakitin, set it up Selain macem Oke Kita buka Nah seperti ini nih Di atasnya hanya ada Joy-Con dan tabletnya Di bagian bawahnya itu ada Pelengkapnya Seperti kabar HDMI Docking Kabar HDMI ya Ini strapnya Ada charger Strap dan grip nih di bawah sini Ini di bawah HDMI HDMI kita angkat lah Itu tuh Grab dan Strapnya Grip dan strap Oke Sekarang kita buka yang dockingnya nih Dockingnya ini beda ya dari Switch yang biasa Ya Warnanya juga putih nih Bagus Tuh Wah Bukti Keren di belakangnya nih Bagian belakang Ini bagian depan Seperti biasa Ada logo Nintendo Switch Yang Lebih kecil ya Nih ini ada USB Dia Logonya tuh Lebih kecil beneran nih Daripada Yang dock Untuk Switch biasa ya Kecil Ini bagian belakang Kalau kita buka sekarang Langsung terlepas Jadi jangan kaget ya Kalau misalkan terlepas Ini gak copot Memang langsung begini Terlepas Di bagian dalamnya ini nih Bagian dalamnya tuh ya Ada Adaptor Seperti biasa HDMI Dan juga nih Yang baru nih LAN port Ada port LAN Jadi kalian mau main Bisa stabil internetnya ya Kita tutup lagi Oke Nah Ini seperti ini Ini sudah Kita langsung ke Main Eventnya OLED Aduh Ya Seperti ini Kita pasang dulu deh Joyconnya ya Joycon putih Set Cetak Nah Joycon putihnya juga tuh Warnanya Baru Ini bener-bener baru nih Hanya ada di Switch OLED ini ya Untuk yang Joycon putih Ini ada kitab-kitab Seperti biasa Cuman Begini aja ya Loh Karena ini Asia punya Oke Oke Nah kita bereskan dulu Baru kita Nyalakan Switchnya Oke Ini kita nyalakan Seperti biasa Gak lu ninten tuh Sebenernya ya Sebenernya ya Mungkin di kamera Gak terlalu keliatan jelas Tapi kalau Aslinya Wah Layar ini lebih gede Kontrasnya lebih cerah Tuh ya Lihat ya screen to body ratio nya ya Nah ini juga touchscreen Seperti biasa Nih bagian belakangnya nih beda Tuh Sekarang stand nya seperti ini Tidak mudah copot Keren Tuh stand nya ya lebar Jadi gak bakal deh ada kejadian Tandu Switch lagi main Tiba-tiba jatuh gitu Dalam mode tabletop ya Keren tuh Jadinya lebih kokoh Switch nya Nah ini perbandingan antara Switch yang lama Dan Switch OLED ya Dulu bisa dilihat tuh Ya perbedaannya sangat jelas sekali Dari screen layarnya ini Gue ganti temenya dulu jadi putih ya Nah ya Sebenernya ini di kamera Kurang begitu kelihatan nih Tapi coba nih Nah ini nih Brightness nya ini nih ya Gue coba tinggiin ya Ini full in Auto brightness nya gue matiin Gue full in juga tuh Ya kelihatan kali ini nih cerahnya nih Tuh beda banget Ini bener-bener sudah Switch OLED nih Bagus banget ini Cerah banget warnanya Dibandingin Switch yang biasa Tuh ya Bisa dilihat nih Kita mau coba mungkin Main game kali ya Gue pindahin dulu nih game nya Tuh Uh Biarpun ini game nya grandia ya Tapi Warnanya itu lebih bagus Daripada Switch yang biasa loh Bener-bener bagus banget ini Warnanya Warnanya Ketajamannya Kecerahannya Biarpun lebih besar layar ya Tapi tetap aja ini tajam juga kok Nah sekarang nih gue mau coba pasang Crystal case ya Aksesoris nya yang ada saat ini Saat ini tuh Crystal case Tapi Nanti kedepannya mungkin bakal banyak ya Crystal case Atau soft case Atau silicon Atau yang skurenko Bebagai macam merek lah Nah ini jadi nih Switch kalian aman lah Ini ada tempat kasetnya juga disini Wah Ini sih Switch kalian bakal aman deh Enak banget dipakenya nih Kayak begini Uh Nah disini tuh Tombol-tombolnya semuanya presisi semua Lobangnya ya Bagian bawah ya Type C Tuh ya atasnya ada Lobang untuk charger Charger sorry Bukan charger Tapi headphone jack Dan juga Nombor power dan volume yang lebih kecil Dari yang biasa Tempat game juga juga disini Nah ini tas nih Pake yang Nintendo Switch sama Bisa gak ya Set Eh Bisa 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 Ini pake Tas Nintendo Switch yang lama tuh bisa Tapi yang modelnya mungkin agak lebih besar ya Nah kayak begini nih Tuh Yang besar Seperti ini Itu bisa masuk muat tuh ya Wih Keren banget nih Jadi kalian yang udah punya punya Gak perlu beli tas lagi Atau pengen tas yang baru Boleh juga gitu Nanti kita lihat lagi nih Dalamnya Seperti ini ya Oke Kita keluarin lagi Nintendo Switch nya Dari tasnya Sekarang kita beralih ke Antigore Nah ini ada nih Antigore tempered ya Tempered glass Untuk Nintendo Switch Tuh ya Presisi banget nih Pas nih Karena ini juga kotak Tapi di dalam Nintendo Switch ini Udah ada nih layar Seperti layar perlindung ya Tuh jangan sampai kalian buka ya Gak boleh banget dibuka Karena itu untuk melindungi Nintendo Switch kalian Yang OLED ya Itu udah dibilangin Nama Nintendo Tapi kalo kalian mau timpa Dengan anti-gores lainnya Seperti tempered glass ini Itu bisa kalian lakukan Yang penting Jangan buka dalamnya Nah jadi itu ya Unboxing dari Switch OLED ini Dan tadi juga kita udah bandingin Ya sama Switch V1 Ini buat yang main handheld ya Switch OLED ini bener-bener Game Changer banget Bener-bener Bagus banget Nah gamers Jadi sampai disitu aja Unboxing kita kali ini Jadi jangan lupa untuk like Subscribe dan share ya Video ini Ke temen-temen kalian Racunin temen kalian Dan sampai cepat di video berikut ya Bye